Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Sunor FM Bangka Nah, kali ini Bang Son bakal ulas alur cerita film They Call Me Jack Robot Suatu hari, seorang pria bernama Enzo Tak sengaja jatuh ke dalam sungai limbah nuklir Keesokan harinya, dia bisa menjebol pintu besi dengan mudah Melepas radiator dengan tangan kosong Bahkan radiator seberat 110 kg itu Ditekuk dengan mudah olehnya, semudah melipat kertas Beberapa waktu lalu, saat naik bis Keluar cairan hitam dari mulutnya Seolah dia akan mati Kepalanya pusing dan tertidur di bis Setelah di rumah, dia muntah-muntah Badannya gemetar, terasa panas dan lemas Dia baru terbangun setelah 3 hari kemudian Setelah itu, dia makan Lalu menjual jam tangan curiannya kepada Sergio Tapi hanya dihargai 10 euro Enzo pun terpaksa menerima uang itu Dan bergegas pergi Melihat Enzo yang malang, Sergio memanggilnya Dan mengajaknya ke rumah Ini pertama kalinya dia bertemu Alessia, putri Sergio Sergio menyiapkan pistol saat itu Lalu mengajaknya datang ke sebuah bangunan Sambil menjemput dua pria berkulit hitam Karena kebanyakan ngeluh, Sergio langsung menampar Salah satunya Mereka pun naik ke gedung itu Dan karena overdosis Salah satu pria itu kejang-kejang Mulutnya berpusa dan tewas Sergio lalu menyuruh Enzo untuk menangkap pria satunya Dan dipaksa untuk minum cairan Tapi pria itu malah melawan Dan menyiram cairan itu ke wajah Sergio Dia juga merebut pistol dan langsung menembak Sergio Melihat darah di perut Sergio Enzo juga tercengang Demi uang yang tak seberapa Mereka saling membunuh Sergio lalu memegang kepala pria itu Dan membenturkannya ke dinding Tapi pria itu malah menembak lagi Sebelum keduanya tewas Pria itu juga sempat menembak bahu Enzo Hingga Enzo terjatuh dari gedung itu Dan terhembas ke tanah dengan keras Dia terkapar Tapi beberapa saat kemudian Dia terbangun Dengan tubuh yang terasa segar Dia melihat ke atas itu tinggi sekali Enzo merasa heran dan kebingungan Dia bangkit dan berlari Dengan sekuat tenaga Hingga sampai ke rumahnya Tak lama kemudian Geng ini mendengar berita Tentang kehebatan Enzo Sementara Alicia juga menunggu Enzo pulang Dan menanyakan ayahnya Namun Alicia sepertinya agak abnormal Dia terus mengikuti Enzo Dan menanyakan ayahnya Tapi Enzo menghindar Dan menutup pintu Dia menggunakan tisu dan isolasi Untuk menutup lukanya Karena Alicia terus bertanya Enzo marah dan memukul pintu Hingga berlubang Keduanya pun tercengang Bagaimana ini bisa terjadi Enzo coba mengangkat lemari Dan mendorongnya dengan mudah Dia mendekati radiator Lalu dengan mudah melepasnya Dia bahkan bisa menekuknya Hingga bengkok Melihat hal itu Enzo pun terkejut Dengan dirinya sendiri Sejak itulah Terlintas pikiran jahat di otaknya Malamnya Dia mendatangi mesin ATM Memukulinya Dan membobol mesin ATM itu Entah dari mana kekuatan itu berasal Setelah minum air limbah nuklir Jatuh dari gedung tinggi Tertembak peluru Pukulannya menembus pintu Menekuk radiator dengan mudah Dia tak pernah membayangkan Bahwa dia akan sekuat ini Dan dengan sekuat tenaga Dia menarik mesin ATM itu Asal kalian tahu Perlindungan mesin ATM ini Sangatlah kuat Dan semuanya terbuat dari baja Jadi sangat sulit untuk mencabutnya Tapi dia berhasil mencabutnya Aksinya ini jelas terekam oleh CCTV Tapi Enzo tetap mengambil mesin ATM itu Lalu dia bawa pulang Dia juga menjemur uangnya satu persatu Dan dibelikan makanan sepuasnya Lalu disimpan ke kulkas Yogurt ini adalah favoritnya Dia juga membeli sejumlah obat Untuk lukanya Saat memeriksa luka tembaknya Dia sangat terkejut Karena lukanya sudah sembuh sendiri Dia merasakan kekuatan super saat ini Terdengar suara dari luar Bos gangster bernama Gipsy Sedang mengancam Alicia Enzo lalu keluar Tapi karena dia pengecut Jadi dia hanya melewati para gangster itu Semua orang pun menatapnya Termasuk Gipsy Enzo lalu berdiri di sebelah mereka Gipsy heran melihatnya Enzo pun memberitahu Dia tinggal di lantai atas Tak sengaja lewat sini Gipsy pun memintanya Untuk segera pergi dari sana Sambil menarik rokok Enzo Dan menampar wajahnya Setelah itu Enzo langsung pergi Orang-orang pun tercengang Bagaimana mungkin ada pria Sepengecut itu Alicia Lalu diseret masuk Tepat ketika dia akan dipukul Tiba-tiba Enzo datang Menerobos kaca Dan jatuh ke lantai dengan keras Semua orang hanya melongo Dan saling menatap Lalu si gemuk ini maju Dan memukulinya Tapi Enzo sama sekali Tak kesakitan Dia malah mengangkat Si gemuk itu Dan melemparnya Semua orang pun tercengang Pria yang sangat berlemak itu Diangkat dengan mudah oleh Enzo Dan dilempar begitu saja Gipsy mengambil puisau Lalu menodongkan ke leher Alessia Si kurus yang coba maju Langsung dilempar oleh Enzo Yang lainnya Juga dihajar dengan brutal Gipsy mengancam Alessia lagi Dan meminta Dibiarkan kabur Tapi Sebelum pergi Dia sempat memotong jari Enzo Lalu bergegas kabur Enzo juga bergegas pergi Tanpa banyak bicara Dia mengajak Alessia pulang Enzo lalu mengobati lukanya Meluruskan kakinya Dan membungkusnya dengan solasi Keduanya pun semakin dekat saat itu Saat Enzo membuka solasi Jarinya langsung jatuh ke lantai Alessia pun mengambilnya dengan santai Sepertinya mental Alessia memang sedikit terganggu Di sisi lain Geng yang lebih besar Sedang menagih hutang pada Gipsy Karena tidak punya uang Gipsy pun memutuskan merampok Untuk membayar hutang itu Suatu hari Saat mobil pengangkut uang melintas Enzo melemparinya dengan batu Geng itu pun tercengang Enzo bahkan melompat ke mobil Memukul kacanya hingga pecah Melempar supirnya keluar Dia lalu ke belakang mobil Dan memukuli pintu belakangnya Bahkan merobek pintunya dengan tangan kosong Setelah mengambil uang di dalamnya Enzo melihat rombongan Gipsy Yang dilengkapi dengan senjata Gipsy sangat marah dan menembakinya Karena rencananya gagal Tapi temannya menghentikan Gipsy Dan mengajaknya kabur Enzo lalu pulang ke rumah Membawa banyak uang Dan mengisi kulkas dengan yogurt Bel pintu tiba-tiba berbunyi Ternyata itu polisi Dia membuka pintu dengan was-was Tapi kedatangan polisi ini Hanya untuk mengantar Alessia Yang dia tinggalkan tempoh hari Pada saat yang sama Kejahatan Enzo yang misterius Juga tersebar di internet Kabar itu tentu membuat Gipsy Semakin kesal Kesokan harinya Alessia yang kecewa pada Enzo Bergegas pergi naik bis Baru saja jalan Bis itu tiba-tiba berhenti Ternyata Enzo menahannya di belakang Karena hal itu Identitasnya hampir terbongkar Saat dia menggendong Alessia Terjadi sebuah ledakan keras Yang menghebohkan kota Dan asap tebal pun menjulang tinggi ke langit Malamnya Saat Enzo dan Alessia bersiap Untuk meninggalkan kota Gipsy tiba-tiba muncul Menembakkan pius Dan mengikat seluruh tubuh Enzo Dengan lakban Yang sangat kuat Bahkan Superman saja Akan kesulitan untuk melepaskannya Dia juga menyandra Alessia Untuk mengancam Enzo Agar mau memberitahu Rahasia kekuatan supernya Yang sebenarnya berasal dari sungai ini Tapi siapa yang bisa percaya Dengan minum air limbah ini Bisa mendapat kekuatan super Saat itu Musuh Gipsy tiba-tiba datang Sambil membawa senjata Perang benar-benar dimulai Alessia yang disandra Juga tertembak bersamanya Sekujur tubuh Gipsy Lalu dibakar oleh musuh Dan dijatuhkan ke dalam sungai Tapi mereka mengabaikan Enzo Sebelum tewas Alessia berpesan Enzo harus menjadi pahlawan Seperti yang dia harapkan Kesokan harinya Muncul seorang pria botak Berdiri di tepi sungai Lalu masuk ke mobil Dan berdandan Seluruh tubuhnya menderita luka bakar Jelas sekali Orang ini adalah Gipsy Dia datang ke markas musuh sendirian Sambil merekam sebuah video Dia menghajar musuhnya Dengan gerakan yang indah Dia membantai semua musuhnya Dan semua ini dia lakukan Demi sebuah popularitas Setelah itu Gipsy juga berencana Mengacaukan stadion Dia merekam video Yang berisi ancaman Untuk semua orang Dia akan meledakan stadion itu Jam 11 siang nanti Mengetahui hal itu Enzo juga datang Saat ingin naik pagar Dia dihentikan oleh petugas Yang menawarkan tiket murah Tapi Enzo malah menjebol pagarnya Sehingga tiketnya tidak laku Setelah berhasil masuk Dia bertemu dengan Gipsy di parkiran Keduanya pun bertarung Gipsy menendang Enzo Hingga terpental Saat Gipsy berbalik Sesuatu juga meluncur Keduanya saling menyerang Hingga masuk ke dalam stadion Setelah itu Enzo naik ke mobil bom Dan membawanya ke jembatan Waktu tinggal 15 detik lagi Enzo menangkap Gipsy Sambil membawa bom Enzo menangkap Gipsy Dan melompat ke sungai Secara bersamaan Lalu terdengar ledakan keras Dan kepala Gipsy pun terpental Enzo memakai topeng Yang diberikan oleh Alessia Untuknya Dia ingin menjadi pahlawan Bagi warga Italia Seperti harapan Alessia Film pahlawan super ini Sengaja dibuat unik Kisahnya penuh komedi Ada gangster yang narsis Ada gadis abnormal Yang tiba-tiba sembuh Secara keseluruhan Bisa dibilang film ini Cukup memuaskan See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.